Saudara, kabal meninggalnya wali kota Bandung Odet M. Daniel membawa duka bagi warga kota Bandung. Ratusan karangan bunga berjejer menghiasi jalan dalam kaum kota Bandung tepat di depan rumah dinas wali kota Bandung. Barisan karangan bunga duka cita tampak berjejer rapi di sisi selatan dan utara jalan dalam kaum. Melalui karangan bunga inilah duka cita mendalam disampaikan warga kota Bandung untuk wali kota mereka Odet M. Daniel. Tak hanya warga, karangan bunga dari pejabat juga terpampang termasuk dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebetulnya saya sangat terkejut sekali dengan meninggalnya Bapak Haji Odet wali kota Bandung, seorang figur, seorang sosok wali kota yang sangat baik. Saya merasa kehilangan seorang figur, mudah-mudahan penurusnya juga akan lebih seperti itu, seperti Pak Odet. Selamat jalan Pak Odet. Mudah-mudahan Pak Odet mendapatkan alam kubur yang baik. Isak Tangis mewarnai pemakaman wali kota Bandung Odet M. Daniel. Warga, pejabat, dan kerabat turut mendampingi keluarga, mengantarkan almarhum Odet ke tempat peristirahatan terakhir. Odet M. Daniel dimakamkan di pemakaman keluarga berdekatan dengan makam ayah dan ibunya di Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, kota Tasik Malaya. Presiden PKS Ahmad Syaiqo yang hadir dalam prosesi pemakaman mengenang Odet sebagai sahabat yang baik. Menurutnya, Odet merupakan sosok yang dermawan. Haji Odet Muhammad Daniel adalah sosok yang beliau sedemikian mudah akrab dengan orang lainnya. Termasuk ketika bergaul dengan saya, khususnya di kepengurusan DPW waktu itu. Beliau juga sangat dermawan ketika kami menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan masalah-masalah finansial. Dan beliau memiliki itu, nggak segan-segan beliau untuk memberikan bantuannya. Wali kota Bandung, Odet M. Daniel meninggal dunia saat akan melaksanakan sholat jumat di Masjid Mujahidin, kota Bandung. Saat itu, Odet diindikasi terkena serangan jantung. Sempat dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah, namun nyawa Odet tidak tertolong. Wali kota Bandung, Odet M. Daniel menghembuskan nafas terakhir di usia 59 tahun. Selamat jalan, Odet M. Daniel. Tim Liputan Kompas TV